Hai assalamualaikum semuanya di video kali ini aku mau berbagi resep omelette kobis hanya menggunakan tiga bahan saja dan ini tuh cara buatnya super mudah super gampang dan nggak ribet ya yang mau tahu cara bikinnya langsung saja kita ke videonya disini aku kubisnya pakai segini aja ya ini nanti hasilnya udah cukup untuk dimakan tiga orang kemudian aku tambahkan satu buah kentang lalu dua butir telur Oke sekarang kita mulai untuk mencincang kubisnya ya kita iris tipis-tipis setelah selesai lanjut kita untuk memarut kentangnya aku menggunakan parutan keju ya untuk memarut kentang setelah kentangnya selesai kita campurkan kentang dengan dua butir telur kemudian seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh lada bubuk kemudian setengah sendok teh penyedap ini kita campur dulu ya sampai tercampur rata setelah tercampur rata kita masukkan kubisnya lalu kita campur kembali kemudian aku tambahkan satu batang daun seledri ini opsional ya lalu kita campur kembali setelah semua tercampur rata siap kita masak kita panaskan dulu minyaknya ya setelah minyaknya panas kita masukkan semua adonannya kemudian lanjut kita kecilkan apinya kita kita masak dengan menggunakan api yang sangat kecil ya kita diamkan sambil sesekali kita cek bagian bawahnya jika sudah kering berarti itu tandanya siap kita balik ya aku menggunakan cara seperti ini untuk membalik telurnya aku tutup dengan menggunakan piring seperti ini nah setelah itu kita tinggal tunggu bagian bawahnya matang ya jika bagian bawahnya sudah kering itu tandanya sudah matang ya siap kita angkat nah ini dia hasilnya omelette kubis kita yang hanya menggunakan tiga bahan saja cukup mudah kan serabiknya simple banget bisa disajikan dengan menggunakan saus seperti ini atau langsung dimakan saja juga udah enak banget ya oke sekian dulu video dari aku untuk yang belum pernah coba jangan lupa dicobain ya karena cara buatnya tuh mudah banget bahannya ekonomis dan rasanya tuh enak banget Hai dan untuk yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe ya dan Nyalakan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita makanya jangan tunggu lama ya Ayo segera tekan tombol subscribe nya sekarang juga dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya terima kasih assalamualaikum